Pemirsa diresmikannya Kereta Cepat Jakarta Bandung WUSH oleh Presiden Joko Widodo mendatangkan manfaat tersendiri bagi kota Bandung Menurut Penjabat Wali Kota Bandung KCJB bisa menggerakkan berbagai macam industri di kota Bandung Integrasi moda transportasi pun menjadi PR Pemkot Bandung PJ Wali Kota Bandung Bambang Tirto Yuliono menyatakan hadirnya KCJB bisa menggerakkan berbagai macam industri di kota Bandung diantaranya pariwisata dan UMKM Bambang juga menyatakan pihaknya berupaya menyiapkan integrasi moda transportasi salah satunya LRT Dengan hadirnya KCJB ini bisa menggerakkan untuk berbagai macam industri yang di kota Bandung KCJB, pusat, UMKM, dan lain-lainnya Nah ini tentunya PR Pemkot Bandung Bagaimana Bermanfaatkan PJM moda transportasi terita api ini bisa memberikan nilai positif untuk pengamunan di kota Bandung Pak, salah satu PR yang disebutkan oleh Bapak Presiden adalah terkait dengan integrasi transportasi Kota Bandung bagaimana sambutnya? Saya ngobrol dengan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Ini kan sudah direncana Bagaimana DRT, LRT, segala macam Nah ini sebuah konsekuensi yang tentunya harus kita persiapkan Integrasi moda ini sangat diperlukan Dan Bapak Presiden punya target untuk biaya yang menjadi Kalau yang LRT Sementara itu menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Pembangunan LRT masih dalam tahap pembiayaan di pemerintah pusat Ada dua koridor yang menjadi prioritas yaitu Tegaluar Lewi Panjang dan Lewi Panjang Dago Ya, kalau nantinya aksesnya ke timur banyak Karena kita terintegrasi juga dengan LRT kan Kalau sekarang memang belum Masih dalam persiapan Pembiayaan Nah dari pusat Artinya jalurnya sudah ada bocokan Kemana aja Pak? Artinya yang prioritas itu dua koridor Tegaluar Lewi Panjang Sama Lewi Panjang Dago Pembangunan dua koridor LRT diprediksi akan semakan biaya Rp26 triliun Hingga saat ini hanya ada dua moda transportasi Dari atau menuju Tegaluar Yaitu bus dari Sumarekon Dan shuttle minibus dari Halte Gede Bage Budi Hartati, Bandung TV